Intro Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan bertemu kembali dengan Seker Sogo di channel ini baik mana kabar kita semuanya semoga kita tetap sehat-sehat saja amin ya di kesempatan ini teman-teman saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang ibu mu'alaf ini katanya mu'alaf ya dia mengatakan bahwa dia baru sadar bahwa ternyata orang Kristen itu menyembah manusia bukan menyembah Tuhan dan itulah sebabnya mungkin itu adalah salah satu alasan dia mu'alaf apakah orang Kristen menyembah manusia? kita akan mendengarkan terlebih dahulu videonya setelah itu kita akan memberikan tanggapan kita terhadap klaim yang disampaikan oleh mu'alaf ini mari kita saksikan cuplikan video berikut ini berarti selama ini pemahaman orang Nasrani salah dong ya gitu Tuhan itu ada dan Tuhan itu bukan manusia yang manusia itu hanya Nabi Isa gitu jadi selama ini saya menyembah Nabi Isa dong menyembah manusia kan itu saya langsung nangis disitu sedangkan Nabi Isa aja tuh gak mau disembah gitu kan oke teman-teman itulah cuplikan video singkat dari seorang ibu yang sudah mu'alaf ini dia mengatakan bahwa ternyata orang Kristen itu bukan menyembah Tuhan tetapi menyembah manusia nah saya tidak tahu ya ibu ini gereja mana dan dia berjemah di mana dan dia sudah jadi orang Kristen itu sudah berapa lama kok dia baru-baru ini muncul dan mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia ada seorang pun nulis mengatakan memang di gereja itu ada jemaat musiman ya mungkin ibu ini masuk kategori jemaat musiman yang hanya datang ke gereja pada waktu hari-hari besar seperti Natal dan juga Pasca setelah itu dia tidak pernah muncul itulah sebabnya dia betul-betul tidak mengetahui ajaran di dalam kekristana teman-teman apakah orang Kristen itu menyembah manusia di dalam video yang sudah kita dengarkan tadi ibu itu mengungkapkan tiga hal yang penting untuk kita tanggapi bersama-sama di dalam video ini yang pertama dia mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia saya setuju dengan perkataan itu bahwa manusia itu bukan Tuhan dan manusia tidak akan mungkin jadi Tuhan dan manusia tidak punya kapasitas untuk menjadikan manusia itu sebagai Tuhan kecuali kalau kita perhatikan ya kadang-kadang manusia dijadikan berhala atau patung buatan manusia dijadikan berhala dan sekali lagi manusia tidak mungkin tidak mungkin jadi Tuhan tetapi di dalam kekristanan Alkitab memberitahukan kita melalui firman Allah di dalam Alkitab itu Tuhan yang jadi manusia bukan manusia yang jadi Tuhan atau bukan manusia yang menjadikan manusia itu jadi Tuhan Alkitab mencatat bahwa dia datang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan dia mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba menjadi manusia mengapa Tuhan mau jadi manusia? karena manusialah yang berdosa maka Tuhan berinisiatif datang ke dalam dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus jadi orang Kristian tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan tetapi dia dari sononya dia adalah Allah yang menjadi manusia lalu yang kedua orang Kristian menyembah manusia? tidak lah yang mengatakan bahwa orang Kristian menyembah manusia siapa? ya pasti klaim kalian kan di dalam kekristanan kami tidak pernah menyembah manusia Yesus yang kalian anggap itu hanya sebatas manusia itu kan pemahaman kalian tentang Yesus Kristus yang hanya melihat dari sisi naturnya sebagai manusia tetapi Yesus Kristus itu tidak hanya memiliki natur sebagai manusia dia adalah Allah yang telah menjadi manusia jadi Yesus itu punya dua natur manusia sempurna dan Allah yang sempurna jadi orang Kristian tidak menyembah manusia yang terakhir ibu tadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak mau disembah nah inilah karena tidak pernah ke gereja tidak pernah ikut kebaktian itu kalau betul-betul dia mu'alaf ya maka dia tidak mengerti kebenaran tidak mengerti kitab suci apakah Yesus tidak mau disembah? nah saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa ayat saja ya saya perlihatkan empat ayat Alkitab untuk menolong kita memperhatikan bersama-sama apakah Yesus menolak untuk disembah mari kita lihat ayat Alkitabnya ya saya mulai dari Matius pasal 2 ayat yang kedua dan bertanya-tanya ini adalah orang-orang Majus yang dari timur datang ke Yerusalem mereka bertanya begini dimanakah dia ini mereka ingin mencari Yesus yang baru lahir itu raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu mereka mengatakan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya jadi pada waktu Yesus Kristus baru lahir orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus itu yang pertama ya jadi disini masih kecil saja Yesus sudah disembah oleh orang-orang Majus ya orang-orang yang mengerti ilmu perbintangan lalu dalam Matius pasal 8 ayat yang kedua maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya ini kepada Yesus lalu sudut menyembah dia Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku jadi seorang yang kusta datang mendekat kepada Yesus dia menyembah Yesus memohon supaya dia disembuhkan dari kusta kemudian ayat yang ketiga di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 ya kita lihat disini ya sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia lalu menyembah dia kepala rumah ibadat menyembah dia dan berkata anakku perempuan baru saja meninggal tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup jadi seorang kepala rumah ibadat percaya kepada Yesus bahwa dia adalah ala yang bisa membangkitkan menghidupkan anak yang sudah meninggal nah itulah dia menyembah Yesus dan mengatakan anakku perempuan baru saja meninggal datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup seorang kepala rumah ibadat menyembah dia nah ayat yang terakhir ya di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke 25 ini ayat yang terakhir ya tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku jadi seorang perempuan datang menyembah dia menyembah Yesus dan berkata Tuhan tolonglah aku maka disini kita bisa memperhatikan teman-teman beberapa ayat yang sudah saya bacakan memperlihatkan banyak orang datang menyembah Yesus apakah Yesus menolak ketika orang-orang datang menyembah dia dan memohon kepadanya supaya dia mengadakan mujizat yang spektakuler yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang Yesus menerima penyembahan itu ya karena apa dia adalah Allah yang hidup Allah yang berkuasa yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia yang sejati jadi kalau ibu itu tadi mengatakan bahwa Yesus tidak mau disembah ayat Alkitab menunjukkan dia menerima penyembahan dari orang-orang yang mengasihi dia yang membutuhkan pertolongan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus jadi adalah salah klaim yang disampaikan oleh Mu'alafin jadi adalah keliru dan sangat disayangkan kalau seorang ibu tadi meninggalkan kekristian itu kalau dia betul-betul seorang kristian dan kiranya apa yang sudah saya perhatikan kepada Anda kiranya boleh memberikan edukasi dan cinta kasih kita kepada Tuhan tetap utuh sebagaimana dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna sampai ketemu di video selanjutnya tolong berkati kita semua salam selamat menikmati selamat menikmati